Sebagai syarat dalam melakukan penerbangan domestik, para penumpang pesawat yang akan melakukan penerbangan diwajibkan untuk melakukan tes cepat COVID-19 di Bandara Halo Oliwukendari. Namun tes cepat yang dilakukan ini tidak gratis. Para penumpang yang tidak sempat melakukan tes cepat atau belum memiliki surat keterangan bebas COVID-19 dari rumah sakit justru harus membayar 450 ribu rupiah. Selama layanan rapi tes dibuka, belum ada satupun calon penumpang yang ditemukan dengan hasil reaktif. Meski demikian, rapi tes di Bandara ini akan terus melayani penumpang dan juga dapat difungsikan untuk rapi secara darurat. Mau ke Makassar? Tidak rapi tes dari luar? Mungkin di sini kan lebih cepat prosesnya, jadi tidak usah akan beri lagi-lagi ke luar. Kalau untuk pembayaran ini berapa? 450 ribu rupiah. Berat enggak buat ibu? Ya? Berat enggak buat ibu? Berat tidak buat ibu pembayaran? Enggak sih? Sudah berapa kali keluar dari daerah? Baru ini? Baru ini. Karena kita di Makassar lagi zona merah, jadi kita dimakan. Berangkat besok, kita sarankan untuk ke rumah sakit saja untuk menemui langsung dokter. Untuk sampai saat ini sudah ada yang rapi dari? Alhamdulillah untuk hasilnya sampai sekarang masih non-reaktif. Para calon penumpang di Imbau, agar dapat mempersiapkan waktu untuk tiba lebih awal jika akan melakukan pemeriksaan rapi tes, agar dapat berangkat sesuai jadwal. Anco Muhammad melaporkan dari Kendari.